Di video kali ini kita akan meminta penonton memilih satu kartu dari tumpukan biasa Misalnya King Kriting seperti ini guys Nah kartu ini kemudian dikembalikan lagi ke dalam tengah-tengah tumpukan Dan jangan lupa untuk dikocok-kocok secara bebas seperti ini Penonton jelas melihat kartunya berantakan Nah bukan hanya itu, kali ini pesulap akan mengocok dengan cara unik Yaitu setengah dibuka, setengah ditutup Jadi kartunya bukan hanya keacak tapi kebolak-balik berantakan secara benar-benar tidak teratur seperti ini guys Dimasukin seperti ini, diacak-acak kayak gini Jadi penonton melihat kartunya kebolak-balik, buka-ketutup secara ajaib Hanya dalam hitungan detik saja, kartunya kembali menjadi normal Dan hanya ada satu kartu, yaitu kartu pilihan penonton Itulah yang terbalik sendiri guys Ini semuanya dilakukan dengan kartu normal semua Boleh dicek, boleh diperiksa semuanya Benar-benar cuma satu kartu saja yang terbalik Yaitu kartu pilihan penonton si King Kriting ini Nah gimana caranya guys, kalian bisa pelajarin ini di video kali ini Tapi kita lihat rahasia setelah yang satu ini Halo semuanya, kembali lagi dengan Raja Sulap Oke, di video kali ini, ini adalah salah satu trik sulap kartu Yang masih menjadi salah satu favorit aku sampai hari ini guys Kartu acak-acakan bisa jadi benar semua Kecuali satu kartu pilihan penonton Tapi ini sebenarnya trik kartunya lumayan bukan buat pemula sih Ya sedikit ada latihan Tapi nanti begitu bisa, lo jadi keren banget Nah sebelum kita mulai, buat yang baru masuk ke dalam channel ini Baru ketemu channel ini, jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya Di like juga, sekalian gue mau ucapin buat kalian Selamat datang di Raja Sulap Di like video ini kalau suka dan nanti ditonton video lainnya Jadi langsung aja guys, kita menggunakan satu pak kartu nih Satu pak kartu normal kayak gini Kartu boleh merk apa aja ya, gak harus ini ya Oke, kita acak dulu Penonton pilih satu, bebas yang mana aja Misal, dia pilih ini, contoh ya Nih contoh Oke, dilihat, dia hafal Terus kita masukin ke tengah-tengah tumpukan Nih ya, aku udah liat nih, delapan hati Oke Kita taruh di tengah-tengah tumpukan kayak gini Nah ini kan kita acak nih guys Ini kita acak seperti ini Kalau penonton tahu Bahwa pesulap itu biasa ngacak-ngacak kartu cuma kayak gini Nah sekarang kita akan acak dia dengan cara berbeda Yaitu yang setengah tumpukan dibuka Yang setengah tumpukan ditutup Nah artinya ini kalau dicampur, dicampur aduk dimasukin kayak gitu guys Artinya dia jadi berantakan Ada yang kebuka, ada yang ketutup kayak gitu ya Bener-bener nih tuh ya Nah ini kita masukin nih guys kayak gini Lihat, kayak gini Tuh, kalian bener-bener bisa lihat Nih Tuh, bener-bener kalian bisa lihat Ini aku masukin seperti ini Jadi dia tuh ada keacak-acak nih Ada yang kebuka, ada yang ketutup Ada yang kebuka, kadang ada yang kebuka, ada yang ketutup Dan aku nggak tahu kartu kamu yang kebuka atau yang ketutup tuh ya Kadang ada yang kebuka, ada yang kayak gini Ada yang bolak-balik, kayak gini deh ya Udah random Apa tadi kartunya? 8 hati, lihat Itu aku snap seperti ini guys Sekarang secara ajaib Dia semua jadi rapi Kecuali satu kartu Yaitu kartu yang dipilih tadi Dan kerennya guys Ini adalah menggunakan kartu biasa Tuh ya, boleh dicek Ini bener-bener kartu normal Oke, nah gimana caranya nih Kalian wajib Menggunakan kartu Yang pinggirannya warna putih Ada white border-nya seperti ini Kenapa? Supaya kita Tidak bisa terbedakan nih Kalau misalnya kartunya lagi Kayak lagi diginiin Ya, antara kebuka sama yang ketutup tuh Nggak ketahuan Ya, intinya kalian harus pakai Kartu yang warna Pinggirannya putih Kalau kalian pakai yang nggak pinggirannya putih tuh Bisa kelihatan guys Kalau digeser gitu Bener-bener jelas ya Kelihatan warna kebuka sama yang ketutup Nah, ini jangan ya Jangan pakai yang seperti ini Oke, itu syaratnya Kartu mah apa aja bebas Ya, tapi pinggirannya harus putih Oke, nah Pertama kita minta penonton pilih satu Itu bener-bener random Apa aja Contoh ini Ya Kalau udah Ketika masukin ke tengah Intinya kita harus kontrol kartu penonton itu ke paling atas Ya, ini aku udah bikin videonya udah banyak banget Video cara mengontrol kartu ke paling atas Ya, kalian bisa lihat sendiri Di video-video aku yang lainnya guys ya Nah, intinya kita mengontrol Kura-kura mengocok kayak gini guys Ya, intinya kartu penonton jadi di paling atas Oke Kita kontrol kartu penonton ke paling atas Kalian boleh tambahin Kocok-kocok kayak gini Boleh juga nih ya Gini-gini Ya, ya terserah lah Pokoknya intinya kartu penonton tetap di paling atas ya Kalau udah di paling atas Nah, ini dia sekarang Ini kamera aku akan balik ya guys ya Jadi ke arah aku Supaya kalian melihat apa yang akan terjadi ya Intinya kayak gini nih Sebelum dibalik Intinya kita akan buka setengah Kita buka setengah Kita tutup setengah ya Terus ini kita akan masukin Kayak gini Nah, penonton akan melihatnya Ini bener-bener masuk nih Bener-bener masuk kayak gini Padahal yang terjadi tidak seperti itu guys ya Yang terjadi sebenarnya adalah Satu kartu paling atas Ini kartu penonton Posisi ketutup Terus 26 kartu itu kebuka Bukan 26 juga sih Maksudnya setengah ya Setengah kartu kebuka Yang setengah lagi ketutup semua Nah, seperti ini Nah, gimana caranya Supaya jadi kayak gini Nah, ini sebenarnya simpel guys nih Ya Kita akan balik kameranya Yuk kita balik ya kameranya Oke guys, ini ya Kita balik kameranya Jadi setengah ini kebuka Yang setengah ini ketutup ya Ini setengah kebuka Setengah ketutup Nah, intinya Kita tuh akan melakukan kayak gini nih guys Ingat Kartu penonton paling atas tuh ada disini Nih Ya, yang tadi nih Oke Jadi tadi pas lagi gini Pas lagi gini kan kartu udah di paling atas nih Kartu pilihan penonton Udah di paling atas nih Terus kita bagi dua Kayak gini Ya Yang ini dibuka Yang sebelah kanan dibuka Yang sebelah kiri ditutup Nah, jadi ini yang paling atas nih Oke Udah paham ya Nah, sekarang Itu caranya gini guys Jadi Kita akan melakukan seperti ini Ini Kita ambil pojoknya seperti ini Terus Kita angkat Kayak gini guys ya Nah, yang aku lakukan adalah Aku akan Lakukan yang sebelah kiri dulu Kira-kira segini Ya Feeling aja Yang penting Cukup banyak Baru Setelah itu Kita akan Mix Seperti ini Dan sisakan hanya satu kartu Di paling atas nih guys Kartu penonton Nah, karena ini tadi mulai duluan Otomatis Harusnya yang kanan nih Jadi ada banyak nih Segepok nih Nah, tuh Seperti itu Ya Oke Seperti ini ya Nah, setelah seperti ini Kita akan tahan dia Terus ini kita akan cabut Sebanyak kartu ini Nah, ini akan naik Seperti ini Dan ini akan pura-pura Memasukkan seperti itu Tuh Ya Maka yang terjadi Lagi ini guys Tuh Hasilnya Oke Kalian bisa ulangin sendiri ya Ulangi lagi Sekali lagi deh Begini ya Begini Lihat ya Eh, sorry Ulang Nah Setelah ini Ini aku akan dorong Seperti ini guys Setumpukan ini Biar seolah-olah Semua kartu itu masuk Padahal tidak Ini aku akan tarik semua Kita akan Pindahkan semua ke atas Seperti ini Dan kita akan Seolah-olah Memasukkan Tuh Jadi sekarang Hasilnya adalah seperti ini Tuh Ya Sekali lagi Ini harus dilatih terus nih guys Kayak gini nih Cara masukin ya Gini Gini Nah ini akan didorong nih Segepok ini akan didorong Sehingga ilusinya Seolah-olah Semua itu masuk Padahal hanya segepok ini Dan ini kita cabut nih Kita cabut Kita pisahin Angkat semuanya Biasa aku sering angkat Kayak gini Tuh Terus kita Pura-pura memasukkan Kita masukkan seperti itu Ilusinya dari depan Bener-bener kelihatan Kayak Satu pak ini Diacak nih Oke Nah Setelah posisi Udah jadi kayak gini nih Intinya kita harus Mencari titik tengahnya mereka nih guys Titik tengah perbatasan ini Nih Titik tengah perbatasan ini Kita akan cut Terus kita akan balik ini semua Nah Nanti hasilnya ya Kayak gini jadinya Nah Cara mencari titik tengah ini Itu akan kita lakukan Sambil Seolah-olah Menunjukkan kartu ini Beda-beda Bukan beda-beda Maksudnya kebolak-balik Kebolak-balik gitu Nih Yang biasa aku lakukan adalah gini guys Kalau kalian mau Kalian bisa gini doang nih Kita bisa kasih lihat nih Kartunya berantakan Ada yang ketutup Ada yang kebuka Ada yang kebuka Ada yang ketutup Ada yang ketutup Nah kita mencari Titik tengahnya nih Yang kebuka Yang dua-duanya ketutup Seperti ini Oke Ini pakai filling Seperti ini guys ya Kalau ini kalian Cut pas Di tengah-tengah Bolak-balik Seperti ini Ya Kita tinggal membalik Tumpukan ini aja Kita tinggal balik Dan selesai Gitu Kita tinggal balik Selesai Gitu ya kan Nah tapi Action membaliknya itu Kalau bener-bener kalian Cut Kalian cut nih Set Terus dibalik Kan ketauan banget Nah caranya gini Kita cut Pindahin ke tangan kiri dulu Untuk nunjukin gini Ya Nah Ini kita balik Pindahin lagi ke tangan kanan Baru ditumpuk Oke gitu Jadi itu sebenarnya udah ngebalik Oke Itu ya Nah Action ini Biasanya Aku tambahin gini guys Biar makin rumit ya Ini kita akan bagi Tumpukan ini jadi dua Kita bagi lagi kesini Sambil kita kasih lihat Bolak-balik kayak gini Terus dikembalikan dulu Nah begitu dikembalikan Baru kita lanjutin Pakai action yang kayak gini Lihat ada yang kebuka Ada yang kebuka Ada yang kebuka Ada yang bolak-balik kayak gini Tuh ya kan Nah baru tumpuk Seperti itu Oke Maka hasilnya adalah Artinya Seperti ini Mantap Kasih like dulu Kalau kalian suka Dengan trik ini guys Oke guys Jadi segitu dulu Untuk trik sulap hari ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa subscribe juga Di channel gue yang satu lagi Channel family gue Ya Disini ya Di bawah ini Ini di subscribe juga Oke Tonton video lainnya See you next video Dan ingat untuk selalu Ciptakan kajaiban Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya